Katak di dasar sumur. Feng Hao tidak berbicara omong kosong dengan Abe Koizumi. Dia berkata dengan dingin dan memberikan pukulan terakhir pada pihak lain. Tidak. Abe Koizumi tidak mau, tapi seluruh tubuhnya diinjak-injak menjadi pasta daging oleh Feng Hao. Adapun amat rasu Omikami, dia telah benar-benar menghilang saat Abe Koizumi terlempar ke gunung. Amat rasu Omikami tidak pernah menyangka bahwa Feng Hao akan memiliki kekuatan sekuat itu. Pada saat Feng Hao menyesali keputusannya, dia melihat empat guru yin yang terbaring di sudut reruntuhan kuil, di ambang kematian. Ketika keempat Onmyoji melihat Feng Hao, tubuh mereka bergetar hebat lagi, dan mata mereka penuh ketakutan. Menurut mereka, Feng Hao adalah iblis. Bahkan amat rasu Omikami bukanlah tandingannya. Seberapa tinggi kekuatan tempurnya, atau apakah dia menahan diri saat menghadapi iblis besar dari wilayah luar? Memikirkan hal ini, keempat Ommyoji tidak lagi memiliki keinginan untuk hidup, dan mereka hanya ingin mati. Feng Hao memandang mereka dengan ringan, menggelengkan kepalanya, dan meninggalkan tempat itu. Kempat Ommyoji ini telah kehilangan seluruh esensinya, dan umur mereka tidak akan lama lagi. Tidak perlu melakukan langkah lain. Saat ini, dua kelompok Ommyoji dan ninja yang siap membunuhnya, kecuali prajurit hantu, yang lainnya semuanya tewas. Dengan cara ini, dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkan keselamatan Xia Silan, Liu Xiaofei, dan yang lainnya. Setelah meninggalkan reruntuhan kuil, Feng Hao melihat banyak penduduk di kaki gunung. Mereka semua mendaki gunung dengan peralatan penerangan, dan mata mereka penuh ketakutan. Kuil itu rata dengan tanah oleh kekuatan yang tidak diketahui. Secara khusus, beberapa dari mereka mengaku pernah melihat amat rasu Omikami. Orang-orang ini melihat Feng Hao turun gunung dari kuil, tetapi mereka tidak terlalu peduli. Berhenti. Seorang pria parubaya berseragam polisi menghentikan Feng Hao dengan tongkat di tangannya. Dia memandangnya dari atas ke bawah dan berkata dalam bahasa Jepang, Apa yang kamu lakukan mendaki gunung selarut ini? Apakah Anda ada hubungannya dengan reruntuhan kuil di gunung? Haha. Feng Hao tersenyum dan memberinya jawaban yang ambigu. Bagaimana menurutmu? Polisi itu terkejut. Namun, pada saat dia bereaksi, Feng Hao sudah turun jauh dari gunung. Dia mengambil langkah maju seolah sedang melintasi langit. Apa-apaan. Polisi itu menggosok matanya dan wajahnya menjadi pucat. Dia segera berlari dan mengikuti penduduk desa mendaki gunung. Itu terlalu aneh. Setelah meninggalkan desa, Feng Hao melihat mobil polisi dengan lampu sirene berkedip. Tanpa berkata apa-apa, dia langsung masuk ke dalam mobil. Tanpa mengeluarkan kunci mobil polisi, Feng Hao dengan terampil menyalakan mobil, memasang persneling, dan menginjak pedal gas. Mesinnya menderu, dan mobil itu melesat seperti anak panah. Tuan Shor, mobil polisi Anda. Di reruntuhan kuil di lereng gunung, seorang penduduk desa berjalan ke arah polisi yang menghentikan Feng Hao dan menunjuk ke mobil polisi dengan lampu berkedip di kaki gunung. Kini ia melaju dengan kecepatan tinggi. Anak itu, dia mencuri mobil polisiku. Oh tidak, telepon dan pagernya ada di dalam mobil. Berengsek. Polisi bernama Shor Zuo sangat marah hingga matanya melotot. Melihat mobil polisi yang dikendarai Feng Hao, dia menitikkan air mata penyesalan. Kenapa dia tidak mengeluarkan kuncinya? Kenapa dia keluar sendirian? Adapun Feng Hao, dia tidak berminat memikirkan perasaan polisi itu. Dia mengendalikan kemudi dengan satu tangan dan mengulurkan tangan kirinya keluar jendela, merasakan jejak angin bertiup melalui ujung jarinya. Melihat jalan pegunungan beton yang berkelok-kelok di depan mobil, dia memikirkan kehidupan kultivasinya di benua Tianwu. Dari seorang anak kecil dari keluarga Feng, yang diejek oleh orang lain, hingga dewa tertinggi dari seribu dunia yang luas. Siapa yang bisa memahami kesedihannya? Bahkan istrinya mungkin tidak tahu bahwa ketika dia berdiri di puncak dunia, dia mendambakan kehidupan yang sederhana atau biasa-biasa saja. Sekarang, dia sendirian di bumi bersama Little Black dan Little Ball. Pikirannya tentang istrinya juga tertuju pada Xia Silan dan wanita lainnya. Jika dia merindukan mereka, dia hanya akan melihat Xia Silan, Liu Xiaofi, dan Little Lei. Haha gelombang. Memikirkan Xia Silan, Liu Xiaofi, dan yang lainnya, sudut mulut Feng Hao sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman. Kamar kecil. Pada saat ini, deru mesin terdengar di jalan pegunungan ini, membangunkan Feng Hao. Melihat ke kaca spion, ia melihat empat atau lima mobil sport saling berkejaran. Oh tidak, ada mobil polisi di depan. Pengemudi yang mengikuti mobil polisi Feng Hao dari dekat melihat kilatan lampu mobil polisi dan sangat ketakutan hingga setirnya bergetar, hampir kehilangan kendali atas mobilnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di kaki gunung, sekelompok orang sedang melihat ke atas, menunggu sesuatu. Laporkan, lapor, ada mobil polisi di jalan pegunungan. Bukankah mereka mengatakan akan melapor terlebih dahulu? Mengapa ada mobil polisi? Mustahil, jangan terlalu dipikirkan. Hadiah lomba ini totalnya 30 juta R, saya pribadi akan bertemu dengan mereka. Ya, lanjutkan balapannya. Menyusul itu, beberapa mobil sport yang sempat melambat menunggu pesanan, setelah mendapat notifikasi, tiba-tiba mesinnya kembali menderu. Feng Hao menggelengkan kepalanya, menyalakan lampu sein kanan, dan membiarkan sekelompok pengemudi muda memamerkan keterampilan mengemudi mereka. Tapi sekali lagi, jalan pegunungan ini cocok untuk balap jalanan pegunungan. Ada banyak tikungan tajam, dan jelas ini merupakan jalan pegunungan yang populer di kalangan drifter. Ketika Feng Hao datang ke bumi, dia juga menggunakan waktu luangnya untuk menonton kartun Jepang, ini selde. Bisa dikatakan keterampilan mengemudinya berawal dari kartun ini. Ketika mobil sport mahal itu melewati mobil polisi yang dikendarai Feng Hao, banyak anak muda yang sombong bahkan mengacungkan jari tengah kepada Feng Hao dengan senyum mengejek di wajah mereka. Makan kenal potku, paman polisi. Ledakan. Pemilik RS GTR terakhir pun semakin sombong. Sambil tertawa keras, dia juga melayang dengan indah melalui sudut, tiba-tiba memimpin Feng Hao dengan selisih yang besar. Makan kenal pot. Mustahil. Sebuah cahaya melintas di mata Feng Hao, dan gambaran Takumi Fujiwara yang mengendarai AE86 muncul di benaknya. Kebetulan mobil polisi yang dikendarainya juga mobil Toyota, dan performanya jauh lebih baik dibandingkan AE86 yang tidak dimodifikasi. Sudut mulut Feng Hao melengkung menjadi senyuman, dan dia juga turun ke sudut. Inersia yang kuat menyebabkan bagian belakang mobil berayun. Dong. Ekspresi Feng Hao tenang. Dia memutar kemudi dengan satu tangan dan menurunkan gigi dengan tangan lainnya. Pada saat yang sama, dia menginjak pedal gas, dan distorsi yang kuat tiba-tiba muncul. Mobil itu mempertahankan posturnya, lalu melesat seperti anak panah. Ketika kecepatan mencapai 5000 hingga 6000 revolusi per menit, torsi tidak dapat ditingkatkan lagi, sehingga Feng Hao menaikkan gigi lagi. Pada saat yang sama, dia juga mengetahui inti dari mobil tersebut. Dengan ekspresi santai, pada tikungan tajam yang menurun, manuver Feng Hao sekali lagi mencapai tingkat yang tidak normal. Dia tidak mengandalkan kekuatan manusia supernya, dan hanya mengandalkan manuvernya untuk menyelesaikan teknik corner drift yang luar biasa. 3182. Dengan keahlian kami, tidak ada seorang pun dari Departemen Kepolisian Metropolitan yang dapat melihat lampu belakang kami. He he, benar juga, kami yang terpilih. Keterampilan mengemudi kami telah mencapai puncak. Anda tidak akan bisa menemukan pembalap kedua seperti kami di seluruh negara air. Semua pembalap sangat arogan. Mereka mengobrol sambil menyelesaikan manuver sulit. Selama periode ini, beberapa mobil menyalip mereka dan menduduki peringkat teratas. Namun saat itu, beberapa pembalap melihat kilatan lampu neon dari sudut mata mereka. Mereka melihat ke kaca spion, dan mata mereka hampir keluar dari rongganya. Nani. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Toyota Feng Hao yang lusuh telah menyusul mereka. Mereka melihat kecepatan mobil. Kecepatannya telah mencapai 180 km per jam. Ini adalah perilaku bunuh diri di jalan pegunungan. Namun, dengan performa mobil dan keterampilan mengemudinya, mereka mampu melakukannya. Namun, Toyota lusuh yang harganya hanya beberapa ratus ribu itu ternyata bisa menyusul mereka. Apalagi mesinnya tidak meledak. Apakah kita bertemu dengan seorang ahli? Apakah itu seseorang dari Departemen Kepolisian Metropolitan? Beberapa pembalap merinding di sekujur tubuh mereka. Mereka baru saja sesumbar beberapa saat yang lalu, dan sekarang mereka telah bertemu dengan seorang ahli super. Terlalu lambat. Aku pergi dulu. Feng Hao melihat tidak jauh. Di bawah lampu jalan, ada tim yang terdiri dari beberapa ratus orang yang menonton balapan. Jaraknya hanya sekitar 1 km dari jalan pegunungan. Dia berencana pergi dulu. Jika tidak, mobil sport di depannya pasti akan berhenti setelah menyelesaikan balapan. Tidak baik jika mereka menghalangi jalannya. Oleh karena itu, mata Feng Hao terfokus. Dia menginjak pedal gas sepenuhnya, dan manuvernya mulus seperti air. Seolah-olah dia telah mengendarai mobil balap selama beberapa dekade. Tentu saja, ini karena kekuatan Feng Hao sendiri. Dia bisa memasuki kondisi kesatuan manusia dan alam kapan saja, apalagi kondisi kesatuan manusia dan mobil. Kemudian, seluruh pengemudi dikejutkan saat mereka berbelok di tikungan, sebuah mobil polisi Toyota lusuh yang panjangnya kurang dari 1,8 meter, justru melayang melintasi jarak 1,6 meter. Apa-apaan ini? Beberapa pembalap tampak seperti baru saja melihat hantu, dan tubuh mereka gemetar. Operasi semacam ini tidak pernah terdengar dan tidak terlihat. Bodi mobil. Apakah ini dewa balap tersembunyi di negara air kita? Beberapa pembalap berteriak dalam hati mereka. Supercar mereka yang berharga puluhan juta yuan ternyata dikalahkan oleh Toyota yang rusak. Di saat yang sama, penonton di garis finis juga terdiam. Semua orang menatap kosong ke arah mobil polisi unik yang berhasil mencapai garis finis terlebih dahulu. Lalu, tiba waktunya untuk Supercar. Saat ini, seluruh tempat parkir di jalan pegunungan meletus dengan suara gemuruh yang menggemparkan bumi. Semua orang merasa itu sangat menarik. Feng Hao tidak menghentikan mobilnya. Tubuh dan pikirannya tenggelam dalam perasaan menyenangkan itu. Ini adalah prestasi luar biasa yang dia capai tanpa bantuan kekuatan eksternal apapun. Dia merasa belum merasa cukup. Perasaan menyatu dengan mobil sungguh luar biasa. Hei, kamu di hotel mana? Apakah kamu tertidur? Feng Hao kemudian menghubungi nomor Xia Silan. Gadis kecil itu menempatkan namanya di tempat yang paling mencolok di ponselnya. Kamu belum tidur. Kamu akan datang. Ngomong-ngomong, Sister Xiaolei sudah lama berada di sini. Apakah kamu sudah menyelesaikan masalahmu? Suara sedikit khawatir Xia Silan datang dari ujung telepon yang lain. Bagaimanapun, ini adalah negara R, bukan negara mereka sendiri. Secara tidak sadar, mereka merasa bahwa seseorang tidak mampu bersaing dengan suatu negara. Feng Hao tersenyum dan berkata, selesai. Dalam perjalanan pulang. Di tengah kata-katanya, senyuman di wajah Feng Hao tiba-tiba membeku. Hampir tanpa pikir panjang, dia menutup telepon dan langsung bergegas keluar dari mobil polisi. Bang! Hampir pada saat Feng Hao meninggalkan mobil polisi, sebuah bom dengan ekor panjang menyala langsung membombardir mobil polisi tersebut. Setelah suara keras, seluruh tanah bergetar hebat. Feng Hao melihat jalan lurus itu hancur berkeping-keping, dan mobil polisi bahkan berubah menjadi ampas besitua. Kekuatan yang sangat kuat itu. Perumahan di kedua sisi jalan juga hancur akibat kekuatan bom. Ini benar-benar langkah besar. Mereka bahkan menggunakan bom. Wupil Feng Hao sedikit menyusut, memperlihatkan rasa dingin yang pekat di matanya. Jika reaksinya selangkah lebih lambat, meskipun dia tidak terluka parah, dia pasti akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Jika itu terjadi sebelum kedatangan iblis ekstrateritorial, hasilnya mungkin tidak pasti. Bagaimanapun, kekuatan senjata api jenis ini jauh melampaui serangan ahli biasa seperti Wu Huang. Feng Hao berdiri di udara, mengikuti lintasan bom. Divine Sense-nya menyebar, dan dia menemukan area jauh lainnya di mana fluktuasi energi yang kuat sedang dipupuk. Senjata nuklir. Feng Hao sedikit mengernyit. Artinya para pejabat negara air telah mengambil tindakan terhadapnya dan bahkan menggunakan senjata nuklir. Betapa kejamnya. Mata Feng Hao dingin. Untuk menghadapinya, para pejabat negara air bahkan tidak mempedulikan rakyat negaranya sendiri dan justru bersiap menggunakan senjata nuklir untuk menyerangnya. Kamu akan membayar harga yang sangat mahal atas ketidaktahuanmu. Sosok Feng Hao bergegas menuju sumber energi yang terdeteksi oleh Divine Sense-nya. Pada saat yang sama, banyak orang berbaju hitam datang ke tempat yang dibombardir bom untuk menangani situasi dan menyelidikinya. Di saat yang sama, ada kendaraan konstruksi yang segera memperbaiki jalan dan rumah warga langsung tertimbun sehingga menimbulkan ilusi longsor. Ada juga reporter di antara orang-orang berbaju hitam ini. Mereka melaporkan tentang bencana alam besar dan meteorit kecil yang jatuh dari langit. Tentu saja, Feng Hao tidak tahu tentang semua yang terjadi di sini. Hatinya dipenuhi amarah. Para pejabat negara air sungguh tercelah. Untuk menyerangnya, mereka justru melemparkan bom ke negaranya sendiri bahkan menggunakan senjata nuklir. Dia tidak punya pilihan selain mengagumi keberanian mereka. Setelah datang ke bumi untuk waktu yang lama, Feng Hao telah mengembangkan perasaan yang sangat mendalam terhadap negara Tiongkok. Ini adalah satu-satunya tempat di alam semesta di mana dia merasa seperti rumahnya. Namun, dia sangat muat dengan negara air. Di pedalaman pegunungan, pangkalan militer negara air berdiri tegak. Sebuah radar besar dipasang di puncak gunung, terus memantau situasi. Saat ini, di dasar gunung, ada lampu merah di layar besar yang terus terbang ke arah ini. Ada benda terbang tak dikenal. Haruskah kita mencegatnya? Seorang tentara melaporkan. Itu Feng Hao. Hancurkan secara langsung. Pemimpin militer yang berdiri di bagian bawah layar dengan tangan di belakang punggung sudah menebak siapa yang datang. Dia berkata dengan dingin. Jelas sekali dia sudah siap untuk ini. Begitu dia selesai berbicara, tanah terbelah. Tiba-tiba, dua rudal dengan ekor yang menyala-nyala naik ke langit dan mengunci sosok yang sedang bergegas. Itu adalah Feng Hao. Ujung bom menyala dengan lampu merah. Pada saat yang sama, ia menyesuaikan posisinya dan mengunci Feng Hao. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Suara itu menjadi semakin mendesak. Tepat ketika kedua bom hendak mengenai Feng Hao, titik merah di layar dan suara alarm bom tiba-tiba menghilang. Gemuruh. Segera, terjadi ledakan yang memekatkan telinga di langit di luar pangkalan. Di saat yang sama, seberkas cahaya juga menerangi alasnya. Wow, tidak peduli seberapa kuat Feng Hao, dia tidak punya cara untuk melawan di depan senjata api. Banyak pejabat senior pangkalan itu tertawa. Ding, ding. Tiba-tiba, di ruang komando yang sunyi, titik cahaya di layar muncul lagi. Setelah radar mendeteksi musuh, alarm berbunyi di seluruh ruang komando. Dia, sepertinya dia sudah masuk. 3.183. Siapa yang masuk? Senyuman di wajah para pejabat tinggi pangkalan itu membeku. Mereka melihat komputer di depan pria itu dan mata mereka membelalak. Mereka berkata dengan suara gemetar, dia belum mati. Apa-apaan ini? Bagaimana dia tidak mati? Itu senjata api. Itu cukup kuat untuk menghancurkan kota kecil. Siapa lagi pria di layar pengawasan selain Feng Hao? Namun, dia sekarang telanjang dari pinggang ke atas, dan celana di bagian bawah tubuhnya telah hancur berkeping-keping. Dia tampak sangat menderita. Namun, mata Feng Hao dipenuhi dengan niat membunuh. Niat membunuh ini tidak sekuat itu bahkan ketika dia menghadapi iblis-iblis besar dari alam luar. Bagus sangat bagus. Ada gelombang kemarahan di hati Feng Hao. Ini adalah pertama kalinya sejak dia datang ke bumi dia jatuh ke dalam kondisi yang menyedihkan. Jika budidayanya sedikit lebih lemah, dia mungkin benar-benar mati di sini. Jika dia dibunuh oleh makhluk Fana di alam semesta, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia seribu luas. Seorang Tuhan yang perkasa mati di tangan manusia Fana. Sungguh konyol memikirkannya saja. Bang! Feng Hao menginjak kakinya, dan tanah langsung retak. Retakan itu panjangnya ratusan meter. Kemudian, sebuah gerbang persegi besar muncul di bawah kakinya. Ini adalah pintu masuk dan keluar pesawat tempur. Ledakan. Retakan. Dengan hentakan kakinya lagi, pintu bajapaduan setinggi 2 meter itu langsung dihancurkan oleh kekuatan besar, dan tubuh Feng Hao juga perlahan turun. Di lorong yang gelap gulita, Feng Hao mendarat dengan acuh-ta'acuh dan membuka gerbang keberangkatan yang memerlukan verifikasi berlapis-lapis. Di tengah alarm pangkalan yang memekakkan telinga, dia menerobos masuk sendirian. Seorang diri. Apakah orang ini masih manusia? Singkirkan dia bagaimanapun caranya. Wajah para pejabat tinggi pangkalan itu pucat. Kemudian, mereka memberi perintah untuk membunuh. Pada saat yang sama, semua gerbang pangkalan ditutup, dan gas beracun serta biomanusia semuanya dimobilisasi. Kemudian, di bawah perlindungan pasukan bela diri, mereka meninggalkan markas ke arah lain dan mencoba melarikan diri. Kekuatan yang ditampilkan Feng Hao terlalu menakutkan. Bahkan mereka, yang memiliki kekuatan besar, sedikit takut. Adakah sesuatu di dunia ini yang bisa menghancurkan seseorang yang bahkan tidak bisa dibunuh dengan bom? Apa yang terjadi di langit di atas Huaxia adalah benar. Feng Hao ini hanyalah dewa. Bomnya bahkan tidak bisa menembus lapisan pertahanan kapal, tapi dia menghancurkannya dengan satu pukulan. Suara salah satu petinggi bergetar. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia seharusnya tidak memprovokasi Feng Hao. Saat kita pergi, aktifkan urutan penghancuran diri. Pangkalannya berada ratusan meter di bawah tanah. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia akan terkubur di bawah tanah selamanya. Pejabat tingkat tinggi lainnya mencibir dan berkata, ini adalah bagian dari rencana kami. Bahkan jika dia bisa keluar, kami masih memiliki sangkar mengejutkan yang menunggunya. Amnation telah setuju untuk mengambil tindakan. Apa, yang dari Merica setuju? Haha, bagus, Feng Hao ini yang memintanya. Dia bahkan mengabaikan undangan kakak laki-laki Amnation dan memilih Huaxia. Betapa piciknya. Itu benar, utusan ilahi dari alam surgawi telah tiba di barat, dan dia sudah dalam perjalanan ke negara air. Bahkan jika Feng Hao keluar, dia pasti akan jatuh di bawah pedang suci utusan ilahi. Beberapa pejabat tinggi saling memandang dan dengan santai memasuki lift yang naik ke tanah. Pada saat yang sama, di pangkalan bawah tanah, Feng Hao sepertinya telah memasuki tempat yang tidak berpenghuna. Tidak peduli berapa banyak peluru yang terbang, mereka tidak dapat menyentuh kulitnya bahkan setengah inci pun. Lapisan pertahanan telah terbentuk di permukaan tubuhnya. Bahkan jika itu adalah gas beracun, dia akan diledakan menjadi pasta daging oleh biomanusia yang datang untuk binasa bersamanya. Mau lari. Dari awal hingga akhir, telekinesis ilahi Feng Hao telah dikunci pada orang-orang dengan aura khusus. Mereka yang bisa memiliki aura seperti itu tidak diragukan lagi adalah pejabat tingkat tinggi dengan kekuasaan absolut. Sasarannya bukanlah prajurit udang dan jenderal kepiting, melainkan orang-orang ini. Bang! Setelah menghancurkan pintu baja dengan tinjunya, Lin Yu seperti manusia super. Sosoknya langsung terangkat ke udara, seluruh tubuhnya langsung menembus langit-langit, lalu melewati lapisan tanah padat. Pada saat yang sama, para pejabat tinggi tersebut telah melihat cahaya di atas kepala mereka. Saat salah satu dari mereka hendak menekan tombol penghancuran diri, seluruh elevator tiba-tiba bergetar dan kemudian berhenti. Apa yang sedang terjadi? Pejabat tingkat tinggi yang memegang tombol penghancuran diri mengerutkan kening. Dia punya firasat buruk. Bang! Begitu pikiran ini muncul, lift tiba-tiba bergetar lagi, dan kemudian sebuah tangan putih dan lembut terulur dari luar lift. Yang paling. Lift langsung robek, dan Feng Hao langsung masuk ke dalam lift. Di belakangnya ada lubang yang dalam. Cantik! Dia sebenarnya masuk dengan menghancurkan bumi, bagaimana dia tahu bahwa kami dan yang lain sedang naik lift. Terlebih lagi, dia mampu memblokir lift secepat itu. Beberapa pejabat tingkat tinggi gemetar, gigi mereka bergemeletuk. Terlalu menakutkan. Mati! Mata Feng Hao acuh tak acuh. Keempat pejabat tinggi ini tidak diragukan lagi adalah dalang di balik layar. Mereka bahkan menggunakan senjata api. Jika dia datang terlambat, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini? Terutama Xia Silan, Liu Xiaofi, dan lainnya. Jangan sombong, M Country juga mengambil tindakan melawanmu. Jika kamu membunuh kami, tidak ada yang akan menghentikanmu. Jika kamu melepaskan kami, kami akan menghubungi M Country dan melepaskan sangsi terhadapmu. Salah satu pejabat tingkat tinggi ketakutan dan berkata dengan cepat. Negara M adalah negara yang sangat besar, dan kekuatan teknologinya tidak sebanding dengan negara R. Sebagai negara nomor satu di dunia, dia yakin Feng Hao akan membuat pilihan yang bijak. Memberi sangsi padaku, hanya dengan mengandalkan merica, Feng Hao tertawa. Menurutnya, dengan berdirinya Tiongkok, jika tidak mengalami gejolak, apa jadinya kekuatan barat? Terlebih lagi, dengan tren perkembangan Tiongkok saat ini, tidak jauh dari melampaui negara M. Anda mungkin tidak mengerti, yayasan M Country, mereka memiliki kontak dengan alam surga dan peradaban alien. Tahukah Anda para pahlawan di film Marvel itu? Semuanya nyata. Pejabat tingkat tinggi itu sepertinya mengetahui banyak rahasia. Oh. Namun, Feng Hao hanya berkata, oh, dengan tenang, seolah dia tidak peduli dengan hal-hal ini. Pejabat tingkat tinggi itu terkejut, dan hatinya jatuh ke dasar, tetapi dia tetap tidak menyerah dan berkata, kamu sangat kuat, sangat kuat, tetapi selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Uh. Feng Hao sangat lelah mendengarkannya. Dia mengulurkan tangannya, dan leher pejabat tinggi itu bengkok, dan dia mati dalam sekejap. Hehe gelombang. Adegan ini membuat tiga pejabat tinggi berjas lainnya gemetar ketakutan. Ini adalah salah satu pemimpin tim XX Negara R. Dia memiliki kekuatan yang besar. Dia sebenarnya mati begitu saja. Kami tidak tahu apa-apa. Tiga pejabat tingkat tinggi yang masih hidup memandang Feng Hao dan tidak menunjukkan niat untuk memohon belas kasihan. Mata mereka tegas, seolah siap mengorbankan nyawa demi negara. Saya tidak perlu tahu apapun. Feng Hao tersenyum acuh-ta'acuh dan bergerak dalam sekejap. Tiba-tiba, ada tiga mayat lagi di dalam lift. Kemudian, Feng Hao mengangkat kepalanya, bergegas, dan meninggalkan markas bawah tanah. Gemuruh. Pada saat yang sama, Feng Hao mendengar suara gemuruh datang dari tanah, seolah-olah ada sesuatu di bawah tanah yang meledak. Baru kemudian Feng Hao ingat bahwa setelah dia membunuh petinggi, pihak lain panik dan menekan beberapa tombol. Sekarang dia memikirkannya, itu mungkin semacam alat penghancur diri, yang tujuannya adalah untuk mengubur dirinya sendiri di bawah tanah. Kamu benar-benar kejam, tapi yang jelas, kamu meremehkan kekuatanku. Feng Hao mencibir. Dia berdiri di tanah datar, sedikit kesepian di gunung yang dalam ini. Dari mulut pejabat tinggi yang meninggal, dia tahu bahwa negara M memiliki begitu banyak orang kuat. Bahkan oracle alam surga dan peradaban alien pun memilikinya. Ini agak rumit. Namun, dia yakin tidak ada konflik dengan negara M, jadi dia tidak perlu khawatir akan kedatangan orang-orang kuat lokalnya. Tapi biarpun mereka datang, terus kenapa? 3184 Setelah pangkalan bawah tanah dihancurkan sendiri, sekutu Air Nation adalah orang pertama yang mengetahui apa yang terjadi di sini. Apakah Feng Hao sudah dikuburkan? Ini adalah sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para petinggi negara. Bagaimanapun, Feng Hao terlalu menakutkan. Selama dia ada di bumi, selain Tiongkok, tidak ada negara lain yang bisa tidurnya. Ini adalah orang yang sangat kejam yang bisa melawan suatu negara sendirian. Menurut intelijen, Feng Hao masih hidup. Ketika berita ini tersebar di kalangan sekutu negara Air, banyak petinggi negara yang mengeluarkan keringat dingin, terutama petinggi negara M, yang merasakan tekanan yang sangat besar. Sebagai negara adidaya di bumi, mereka tidak akan membiarkan siapapun atau negara manapun berada di atas mereka. Mereka pasti akan membunuh mereka di buayan. Hubumi grafes segera, bunuh Feng Hao dengan cara apapun. Pada saat yang sama, di sebuah gedung putih di Amnison, seorang lelaki tua yang agak gemuk mengutuk dalam bahasa Inggris Amerika Standar, jika Anda, oracle dari alam surgawi, bahkan tidak dapat mengalahkan manusia, maka Anda hanyalah sampah. Bang! Karena marah, lelaki tua yang agak gemuk itu menghancurkan telepon di atas meja hingga berkeping-keping. Segera setelah itu, seorang pria parubaya berjas dengan mata cekung dan rambut pirang di bandara DJ menerima telepon. Setelah menutup telepon, dia melepas jasnya di sudut bandara yang sepi dan melepaskan ikatan di tubuhnya. Kemudian, sepasang sayap besar sepanjang 4 hingga 5 meter terbentang. Suara mendesing. Aura suci langsung memenuhi seluruh bandara. Dalam sekejap, masuknya pria parubaya yang mengejutkan itu menyebabkan semua orang yang menyaksikannya terperangah. Mereka yang bereaksi dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan merekam adegan tersebut. Segera setelah itu, sebuah berita meledak di berita utama DJ Airport, mengatakan bahwa malaikat legendaris telah ditemukan di bandara. Bahkan ada gambar yang terlampir di bawah. Pada saat yang sama, banyak orang mengungkapkan perasaan mereka, mengatakan bahwa aura suci membuat mereka merasa seolah-olah telah kembali ke rahim ibu mereka. Pada saat yang sama, banyak orang mulai percaya pada agama Kristen, percaya bahwa Tuhan telah mengirimkan malaikat ke bumi untuk membasmi orang jahat dan setan di era yang penuh gejolak ini. Tuhan tidak menyerah pada umatnya. Pada saat yang sama, sejak pria itu mengungkapkan wujud aslinya dan mengungkapkan fluktuasi energi yang kuat, mata Feng Hao yang buta juga melihat ke arah bandara DJ. Dia merasakan aura yang mirip dengan klan Dewa Seribu Bulu dari fluktuasi energi. Namun, kalau dilihat dari riak energinya, orang ini jauh lebih kuat daripada klan Dewa Seribu Bulu. Jelas sekali, ini adalah utusan ilahi dari negara M yang disebutkan oleh para petinggi pangkalan. Feng Hao tidak mengambil inisiatif untuk menyerang lagi, karena dia sudah merasakan aura mengalir ke arahnya. Karena itu, ia memilih untuk menunggu dengan tenang di kedalaman pegunungan. Dalam waktu kurang dari tiga menit, suara itu muncul di hadapan Feng Hao. Itu benar-benar manusia burung. Manusia burung itu tingginya 1,8 meter dan mengenakan celana panjang putih. Enam pasang sayap di punggungnya mengepak, dan lingkaran emas melayang di atas kepalanya. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura suci. Iblis, saya telah menerima perintah dari Bapak Surgawi. Hari ini, saya akan mereformasi Anda dan membawa Anda ke pelukan Bapak Surgawi. Nada suara malaikat itu dingin, tetapi ekspresi wajahnya sangat suci, seolah-olah dia benar-benar menyelamatkan seorang sampah yang tersesat. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata malaikat paru baya itu, dia benar-benar tertawa. Hem, apa yang Anda tertawakan? Malaikat itu sedikit mengernyit. Dia memiliki pemahaman tentang kekuatan Feng Hao, tetapi dibandingkan dengan dia di alam surga, Feng Hao agak tidak berarti. Dengan kekuatannya, tidak sulit baginya untuk menghancurkan kapal perang luar angkasa tersebut. Namun, tanpa perintah Bapak Surgawi, dia pasti tidak akan melakukannya. Oleh karena itu, bahkan jika Feng Hao membunuh Raja Bersayap Erak, menurut pendapat malaikat, Feng Hao hanyalah eksistensi yang setingkat dengannya. Meskipun ras terkuat di alam semesta tak tertandingi, dibandingkan dengan para malaikat di alam surga, mereka masih sedikit lebih rendah. Jadi ketika dia melihat senyuman di wajah Feng Hao, dia merasa bahwa ini adalah penghinaan dari seorang manusia rendahan kepada dia yang mulia. Aku tiba-tiba merasa ingin tertawa setelah mendengar apa yang kamu katakan. Feng Hao mengangkat bahunya dan berkata, Katakan padaku identitasmu. Saya tidak membunuh orang yang tidak disebutkan namanya. Sialan! Malaikat Bersayap 12 tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Niat membunuh muncul di matanya. Di bawah aura sucinya, niat membunuh ini sepertinya menebus Feng Hao. Kamu mendekati kematian. Mendengar kutukan malaikat Bersayap 12, Feng Hao juga marah. Setelah kemarahannya, aura dewa penguasa tiba-tiba meledak. Menghadapi malaikat Bersayap 12 ini, yang memiliki status sangat tinggi di antara para malaikat, Feng Hao juga cukup memperhatikannya. Tiba-tiba, ruang dalam jarak 100 mil seolah menghilang dari bumi dan memasuki wilayah misterius. Domen Naga Azure. Ini adalah domen yang berspesialisasi dalam kecepatan. Di domen ini, dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Saat itu, Raja Bersayap Perak telah jatuh di sini. Astaga! Ekspresi malaikat Bersayap 12 berubah. Dia benar-benar tercengang. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia telah datang ke tempat misterius. Sepertinya dia sudah meninggalkan bumi. Secara khusus, Feng Hao, yang mengambang di kehampaan, sepertinya telah melihat Bapak Surgawi. Ekspresi terkejut muncul di mata malaikat Bersayap 12 itu. Ini adalah aura yang hanya dimiliki oleh penguasa suatu alam. Ini adalah ilusi. Malaikat Bersayap 12 itu menutup matanya lalu membukanya kembali. Ilusi itu seharusnya hilang, tetapi tidak ada yang berubah. Kali ini dia benar-benar panik. Orang ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Namun, sebagai salah satu putra Gifted yang paling dicintai, dia juga salah satu dari tiga eksistensi teratas dalam hal kekuatan tempur, nomor dua setelah Lucifer dan malaikat tertinggi Michael. Astaga! Ingat namaku, Graves. Oh, namaku di alam surgawi, malaikat agung Lusihua. Lusihua menarik tangan kanannya melalui kehampaan, dan tiba-tiba, pedang suci yang bersinar dengan cahaya kemasan muncul di tangannya. Itu berubah menjadi aliran cahaya dan menebas Feng Hao. Pedang suci ini dianugerahkan oleh Bapak Surgawi. Ia memiliki kekuatan untuk menembus semua benda nyata di dunia dan sangat tajam. Saat pedang suci muncul, domain Azure Dragon sedikit bergetar. Adegan ini menyebabkan Feng Hao sedikit heran. Namun, dia hanya terkejut. Pada saat berikutnya, sosok Feng Hao menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Lusihua. Bang! Mata Lusihua melotot saat kakinya menginjak ke bawah. Seluruh tubuhnya terjatuh dengan cepat. Untungnya, enam pasang sayapnya mengepak dengan keras, dan dia menstabilkan tubuhnya. Namun, dia masih terlihat sangat menyedihkan. Ekspresi wajah sucinya sedikit berubah. Iblis, kamu harus pergi ke delapan belas tingkat neraka. Lusihua sangat marah. Enam pasang sayapnya tiba-tiba terbuka lebar, dan pedang suci di tangannya terbelah, berubah menjadi seberkas cahaya suci. Kemudian, enam pasang sayap diwarnai dengan lapisan cahaya kemasan, memancarkan kemauan yang sangat tajam. Desir. Sayapnya mengepak, dan kekosongannya terkoyak, menciptakan lubang hitam menakutkan yang melahap semua materi. Bahkan hal yang tidak terlihat seperti azure dragon domain pun terpengaruh. 3.185 Pergi ke neraka. Manusia rendahan. Mata Lusihua sangat dingin pada wajahnya yang murni dan suci. Enam pasang sayapnya berubah menjadi bilah yang sangat tajam yang menebas Feng Hao. Dentang. Lin Yu menggunakan lengan kilinnya dan langsung memukulkan sayapnya. Seketika, percikan api berterbangan. Kekuatan yang kuat juga membuat Lusihua terbang mundur beberapa ratus meter. Sayap Lusihua mengepak dengan keras di belakangnya. Baru pada saat itulah dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Pandangannya terhadap Feng Hao menjadi lebih dingin. Kamu mengejutkanku. Kekuatanmu jauh lebih kuat daripada saat kamu menghadapi raja sayap perak, malaikat rendahan itu. Lusihua menepuk salah satu sayap di punggungnya. Itu adalah tempat di mana lengan kilin Feng Hao menghancurkannya. Sekarang, agak kaku. Kekuatan yang sangat kuat. Lusihua terkekeh. Sayangnya, kamu masih tidak bisa lepas dari kematian. Saya adalah putra tertua Bapak Surgawi, Dewa Perang Nomor Satu di Alam Surga. Mendengar kata-kata Lusihua, Feng Hao malah tertawa. Selama ada yang mengaku nomor satu, sudah pasti dia bukan nomor satu. Itu karena para ahli sejati tidak akan pernah memamerkan diri mereka sebagai orang nomor satu. Manusia burung bernama Lusihua ini adalah orang yang sombong. Melalui pertukaran tadi, Lin Yu kurang lebih telah mengetahui kekuatan orang ini. Jika Dewa Perang Nomor Satu di Alam Surga seperti ini, maka kekuatannya terlalu lemah. Dia bahkan belum mencapai alam maha tinggi, namun dia berani menyebut dirinya sebagai Dewa Perang Nomor Satu. Jangan bicara omong kosong, kakak. Cepat serang. Feng Hao juga dengan santai mengucapkan kalimat dari internet. Nada suaranya sedikit menghina. Siapa saudaramu? Kamu manusia rendahan? Kamu masih berani bermimpi menjadi putra Bapak Surgawi. Lusihua berkata dengan marah. Tampaknya memperlakukannya sebagai saudara adalah sesuatu yang membuatnya sangat marah. Namun, pada saat ini, lingkaran emas di atas kepalanya tiba-tiba bergetar, seolah menerima semacam sinyal. Hem. Lusihua sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi tidak senang. Lalu, pandangannya tertuju pada Feng Hao. Dia berkata dengan enggan, Bapak Surgawi baru saja bertanya kepada saya apakah Anda bersedia menjadi putra alahnya. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak menyangka sapaan, Big Brother, yang akan menyebabkan manusia burung ini salah paham. Namun, kata-kata Lusihua layak untuk direnungkan. Jelas sekali, Bapak Surgawi yang dibicarakan Lusihua sedang menyaksikan pertempuran antara dia dan Lusihua, dan lingkaran cahaya emas itu kemungkinan besar adalah benda yang menerima dan mengirimkan sinyal. Bapak Surgawi berkata bahwa selama kamu bersedia menjadi putra Tuhannya, dia dapat menganugerahkanmu gelar Dewa Perang Kedua di alam surga dan menjadi pemimpin malaikat sepertiku. Lingkaran di atas kepala Lusihua bergetar saat menerima pesan dari Bapak. Tidak perlu. Saat aku punya waktu luang, aku akan pergi ke alam surga untuk minum teh bersamanya. Feng Hao melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Lusihua berhenti berbicara. Bagaimana dia dapat menjadi putra Bapak Surgawi? Sekalipun ayah surgawinya adalah penguasa alam semesta, dia tidak berhak melakukan hal itu. Gritou San Realms jauh lebih kuno dibandingkan alam semesta. Omong-omong, meskipun Bapak Surgawi adalah penguasa alam semesta, dalam hal senioritas, dia tetap harus dengan hormat memanggilnya sebagai paman. Yang paling penting, Bapak Surgawi masih belum menjadi satu. Dia hanyalah penguasa dunia kecil. Berdengung. Tiba-tiba, lingkaran cahaya di atas kepala Lusihua bergetar hebat. Kemudian, ia langsung meninggalkan kepala Lusihua dan tiba-tiba membesar di udara, membentuk sesuatu seperti cermin. Di cermin, seorang lelaki tua berjubah putih dan berjanggut putih muncul. Dia sebenarnya terlihat mirip dengan Dewa Bumi, Yesus. Feng Hao, aku adalah Bapak Surgawi. Kamu memiliki banyak dosa. Datanglah ke kerajaan Dewa Alam Surga dan biarkan aku menghapus dosa-dosamu dengan cinta. Aku akan menganugerahkanmu gelar Dewa Perang Alam Surga. Di cermin, lelaki tua itu berkata dengan wajah ramah. Heh gelombang enyahlah. Feng Hao tersenyum, dan matanya tiba-tiba fokus. Dia mengeksekusi kemampuan bawaan Azure Dragon Speed. Dia seperti kilat, dan lengan kilin kanannya membentur cermin dengan keras. Bang! Retakan! Suara pecahan kaca tiba-tiba terdengar. Lingkaran cahaya itu tiba-tiba pecah menjadi beberapa bagian, dan di cermin yang pecah, raungan marah dari bakat itu muncul. Kamu pantas mati, kamu harus pergi ke neraka tingkat 18. Feng Hao langsung mengabaikannya dan matanya tertuju pada Lu Si Hua, yang memiliki ekspresi kusam di wajahnya. Beraninya kamu tidak menghormati Bapak Surgawi. Aku, Lu Si Hua, akan mencabut nyawamu atas nama Bapak Surgawi. Pergi ke neraka. Lu Si Hua meraung lagi dan lagi. Sosoknya melintas dan berubah menjadi bayangan, bergegas menuju Feng Hao. Pada saat yang sama, sayap emasnya menebas, merobek kekosongan dan menebas kepala Feng Hao. Namun, dalam domen ini, kecepatannya sebanding dengan teleportasi. Di matanya, waktu seolah berhenti. Tidak peduli seberapa kuat Lu Si Hua, di matanya, dia hanyalah seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Sosoknya bersinar, dan Feng Hao muncul di belakang Lu Si Hua. Dia melancarkan pukulan, tapi Lu Si Hua sepertinya menyadarinya. Suara mendesing. Kedua belas sayap itu mengepak, langsung membawa tubuh Lu Si Hua, dan pukulan Feng Hao juga menghantam udara seperti bola meriam. Gemuruh. Feng Hao langsung membuat lubang hitam pekat di ruang itu. Petir hitam mengamuk, secara tak terduga menyebabkan turbulensi ruang waktu. Dahi Lu Si Hua berkeringat, dan tubuhnya gemetar. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Dia tidak berani membayangkan, jika pukulan itu mengenai tubuhnya, dia takut tubuhnya akan meledak menjadi pasta daging. Di saat yang sama, semua yang terjadi di sini juga ditangkap oleh satelit resmi berbagai negara, namun tidak ada satupun yang menyiarkannya di stasiun radio swasta. Kekuatan Feng Hao ini terlalu menakutkan. Negara kami telah menarik diri dari rencana melawannya. Apa yang Anda takutkan? Di belakang bangsa M berdiri Bapak Surgawi. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan di alam semesta. Feng Hao hanyalah badut. Pejabat senior beberapa negara mengadakan konferensi video. Bersama-sama, mereka melihat kekuatan destruktif Feng Hao, dan beberapa pejabat senior negara tersebut memiliki ide untuk mundur. Mereka tidak berani membayangkan jika Feng Hao melampiaskan amarahnya pada negaranya, mereka takut rakyatnya akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Lebih baik menghindari dewa kematian ini. Berbunyi. Sebuah negara kecil langsung memutus konferensi video dan menarik diri dari aliansi. Baka, pria negara Ye ini. Di masa depan, setelah kita menyingkirkan Feng Hao, dia bisa melupakan hidup damai. WTF? Yang lama ini semakin dingin. Sangsi? Segera sangsi. Di hutan pegunungan di pinggiran Jepang, pertarungan antara Feng Hao dan pemimpin malaikat Lusihua juga telah mencapai klimaks. Feng Hao terkejut dengan kecepatan reaksi Lusihua. Lusihua, sebaliknya, terkejut dengan kekuatan Feng Hao yang kuat. Pada saat ini, seluruh tubuh Lusihua bermandikan cahaya suci. Tapi, rupanya, Bapak Surgawi juga telah memberi Lusihua kekuatan besar dalam kemarahannya. Lusihua seperti malaikat cahaya emas, sangat suci. Sayapnya mengepak perlahan, dan matanya dipenuhi semangat juang. Terima kasih, Bapak Surgawi, karena telah membiarkan saya merasakan kekuatan yang begitu besar. Mata Lusihua berubah menjadi emas, dan kemudian dua sinar kemasan keluar dari matanya, langsung menyapu ke arah Feng Hao. Gemuruh. Gunung tersebut langsung rata sehingga menimbulkan kerusakan parah. Dan Feng Hao hampir tersapu oleh sinar kemasan. Dia menyentuh pipinya, hanya untuk menemukan setetes darah menetes, dan luka kecil itu langsung sembuh. Dalam sekejap, lapisan es menutupi wajah Feng Hao. Sepertinya ini pertama kalinya dia terluka sejak dia datang ke bumi. Sangat bagus. Feng Hao berkata dengan dingin, menatap Lusihua, aura di tubuhnya tiba-tiba mengalami perubahan yang mengejutkan. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke postur penguasa seribu dunia, memandang rendah dunia dengan jijik, dan matanya tanpa emosi saat menghadapi musuh-musuhnya. Ini. 3186. Apa yang sedang terjadi? Hati Lusihua mulai panik. Tubuhnya sepertinya terkurung oleh suatu kekuatan. Enam pasang sayapnya mengepak dengan liar, namun tidak berhasil. Kehilangan lingkaran cahaya utusan ilahi seperti kehilangan lengan. Dia tertahan di mana-mana, dan dia bahkan tidak bisa memancarkan akal sehatnya. Tubuh Feng Hao dipenuhi dengan tekanan tertinggi, seperti Raja Dunia. Dia turun dari singgah sana dan menatap Lusihua dengan acuh-ta'acuh. Di bawah tatapan Feng Hao, tubuh Lusihua bergetar seperti saringan, dan matanya dipenuhi ketakutan. Bapak surgawi. Pikiran Lusihua kacau balau. Aura yang terpancar dari tubuh Feng Hao justru membuatnya merasa seolah-olah sedang menghadapi ayah surgawinya. Tekanannya seperti gunung. Kamu pasti buta. Feng Hao maju selangkah dan menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika dia muncul kembali, dia hanya berjarak 2 hingga 3 meter dari pemimpin malaikat Lusihua. Tubuh Lusihua bergetar sekali lagi. Ekspresi aslinya yang arogan sekarang memiliki sedikit ketakutan. Dia telah meremehkan kekuatan Feng Hao. Feng Hao, jangan menantang martabat Bapak surgawi. Aku adalah putra dewa sulungnya, dan aku mewakili tangan kanannya. Jika kamu menyakitiku, kamu menantang bakatnya. Lusihua menarik nafas dalam-dalam. Mengingat keadaan Feng Hao saat ini, dia jelas tidak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan dia siap mempertaruhkan semuanya. Lusihua, yang bermandikan cahaya suci, mengeluarkan seteguk darah emas. Kemudian, kekuatan yang kuat muncul di tubuhnya. Bapak surgawi, aku adalah putra Allahmu. Tolong beri aku kekuatan. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, awan emas muncul di langit. Kemudian, seberkas cahaya kemasan jatuh dari langit dan menyelimuti Lusihua. Apakah kamu masih bisa berkomunikasi? Lin Yu mengerutkan kening. Dia menoleh dan melihat bahwa tubuh Lusihua sedang mengalami perubahan yang mengejutkan dalam cahaya kemasan. Helm suci emas turun dari langit dan menutupi tubuh Lusihua. Ketika cahaya kemasan menghilang, Lin Yu melihat Lusihua, yang mengenakan baju besi suci emas, memancarkan aura yang kuat. Itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sepertinya Bapak Surgawimu tidak lemah. Feng Hao bergumam pada dirinya sendiri. Namun, ini adalah batasnya. Saat suara Feng Hao memudar, seluruh tubuhnya melesat ke depan. Tinju kanannya, lengan kilin, dihantam dengan kekuatan yang tak terhentikan. Mari kita bersaing dalam kekuatan. Mata Lusihua juga acuh tak acuh. Di dalam baju besi emas, kekuatan yang tak tertandingi terpancar darinya. Tinjunya juga terbuat dari baju besi, dan langsung bertabrakan dengan lengan kilin milik Feng Hao. Gemuruh. Saat kedua tinju bertabrakan, dunia menjadi sunyi. Di saat yang sama, awan jamur besar muncul dari tempat mereka berdua berdiri. Seluruh negara air berguncang hebat. Bumi retak dan badai menderu-deru. Ah, persetan. Bersamaan dengan jeritan kesakitan yang histeris, sesosok tubuh terbang keluar dari awan jamur dan naik ke langit. Suara itu tidak diragukan lagi berasal dari utusan dewa surgawi negara M, Lusihua. Pada saat yang sama, Feng Hao juga keluar dari awan jamur. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Sayap burung vermilion terbentang di belakangnya, dan dengan kepakan sayapnya, dia terbang ke langit. Saat ini, pejabat negara air juga melancarkan tanggap darurat. Kekuatan dahsyat telah mengguncang sebidang tanah kecil ini. Di sebuah hotel bintang lima di kota, para wanita awalnya menonton segala macam berita di kamar mereka, mencoba mencari berita terkait Feng Hao. Namun tiba-tiba televisi kehilangan sinyalnya. Lihat. Zhang Yi, yang sedang duduk di depan jendela setinggi langit-langit, tiba-tiba merasakan gerakan di mejanya. Lalu, dia melihat cahaya merah dari sudut matanya. Saat dia menoleh, dia melihat sosok merah menyala membubung ke langit. Itu Feng Hao. Itu dia. Apa yang terjadi? Apakah Great Demon Line turun? Mata wanita itu penuh dengan keterkejutan. Saat Xiao Lei hendak menghubungi kakeknya di Huaxia, teleponnya berdering. Kebetulan itu adalah telepon dari kakeknya. Xiao Lei mengangkat telepon dan mendengar suara lelaki tua itu yang sedikit cemas. Dia berkata, apakah Feng Hao bertarung dengan utusan Dewa Surgawi dari negara M? Utusan Dewa Surgawi yang mana? Xiao Lei sedikit terkejut. Dia tidak tahu apapun tentang utusan Dewa Surgawi. Dia hanya tahu bahwa dia sepertinya telah melihat jejak Feng Hao, tapi dia sudah terbang ke langit. Bagaimana dia bisa menghubunginya? Tidak mungkin untuk menutup panggilan telepon. Itu manusia burung. Menurut intelijen, pihak lain adalah malaikat agung alam Surgawi Barat, putra tertua Bapak Surgawi, Lucy Hua. Kekuatannya ratusan kali lebih kuat daripada iblis besar yang turun ke bumi. Beritahu dia untuk tidak bersikap impulsif. Anda harus tahu bahwa Bapak Surgawi adalah penguasa alam Surgawi. Di ujung lain telepon, suara lelaki tua itu sedikit bergetar. Apa? Xiao Lei menyalakan speaker agar semua orang di ruangan itu dapat mendengarnya dengan jelas. Meskipun mereka terkejut, mereka juga sangat khawatir. Bukankah malaikat hanya ada di film? Namun, setelah mengalami banyak hal, mereka pun mengetahui bahwa dunia ini tidak sesederhana yang mereka kira. Bip, bip gelombang. Tiba-tiba terdengar nada sibuk di ujung lain telepon. Ketika mereka mencoba menelpon lagi, ternyata mereka tidak dapat tersambung. Di saat yang sama, bola besi raksasa tiba-tiba jatuh dari langit di atas DJ tersebut. Seluruh tanah berguncang hebat, dan langit dipenuhi asap dan debu. Itu adalah satelit buatan manusia. Gadis-gadis itu tercengang. Pada saat yang sama, di luar atmosfer, Feng Hao dan Lu Si Hua bertarung langsung di langit. Sekarang Lu Si Hua mengenakan armor suci, seseorang harus mengakui bahwa dia sangat kuat. Setidaknya bagi Feng Hao, kekuatan tempur lawan telah mencapai alam tertinggi. Ini membuatnya teringat akan Bapak Surgawi. Karena dia dapat memberi Lu Si Hua kekuatan yang begitu kuat, jelas bahwa kekuatan Bapak Surgawi juga tidak dapat diduga. Feng Hao, ini adalah kekuatan tempur terkuat dari Dewa Perang Nomor Satu di alam Surgawi. Saya bisa merasakan kebajikan Bapak Surgawi dalam armor suci. Bapak Surgawi berkata bahwa jika Anda bersedia menyerah, dia bisa maafkan dosamu. Kalau tidak, kamu hanya bisa masuk neraka, kata Lu Si Hua dingin. Lu Si Hua berkata dengan dingin. Untungnya, dia cukup kuat sekarang. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi malaikat agung pertama yang sayapnya patah. Apakah begitu? Lalu tahukah kamu kenapa aku membawamu ke langit? Feng Hao berkata secara telepati. Dia menatap dingin ke arah Lu Si Hua, yang bermandikan cahaya suci dan penuh aura suci. Hah, mengapa? Lu Si Hua mengangkat alisnya dan sadar. Saat dia bertarung dengan Feng Hao, mereka benar-benar bertarung dari langit ke atmosfer, dan kemudian ke langit. Tampaknya setiap saat, Feng Hao lah yang memukul baliknya. Karena disinilah kamu akan mati. Begitu dia selesai berbicara, aura primordial tiba-tiba keluar dari tubuh Feng Hao, dan auranya terus meningkat. Dia mengepalkan tangan kanannya, dan beberapa lubang hitam muncul di langit. 3187. Pukulan ini seperti bulan terang yang tergantung tinggi di langit berbintang yang gelap, menerangi seluruh langit berbintang. Kekuatan yang terkandung dalam pukulan itu menyebabkan seluruh bima sakti terdistorsi dengan cara yang aneh. Orang-orang di bumi mengangkat kepala dan memandang ke langit. Ekspresi mereka berubah drastis. Di langit tanpa batas, bola cahaya merah menyilaukan menyala. Itu seperti meteor yang melintasi bumi. Cahayanya langsung menerangi langit. Pada saat yang sama, semua orang merasa seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang tiba-tiba turun. Air laut langsung mendidih, dan ombak yang mengamuk menghantam pantai. Kaca beberapa gedung bertingkat pecah dengan suara keras. Tekanannya tidak terlihat, tetapi membuat orang merasa gravitasi telah berubah. Setiap langkah maju menjadi sangat berat. Di langit berbintang yang tidak dapat dilihat oleh siapapun, Feng Hao tampaknya mengendalikan kekuatan seluruh langit berbintang saat dia menyerang pemimpin malaikat Lu Si Hua. Di bawah tekanan, Lu Si Hua tidak punya tempat tujuan. Di bawah cahaya-cahaya suci, ekspresinya sangat serius saat dia mengerahkan semua kekuatan yang bisa dia kumpulkan. Dia seperti matahari kemasan. Tangannya diletakkan di depan dadanya. Dalam sekejap, enam pasang sayap emas transparan melindungi tubuhnya. Sayapnya sangat besar, lebarnya beberapa ratus meter. Saat ini, tubuh Lu Si Hua ditutupi oleh sayap. Dia tampak seperti telur emas raksasa yang berdiri di langit berbintang. Mati. Mata Feng Hao juga memancarkan semburan cahaya ilahi. Sebuah tanda muncul di dahinya. Saat ini, dia tampak seperti penguasa dunia. Pukulan ini membawa keinginan untuk menghancurkan segalanya. Itu meledak dengan kekuatan tempur terkuatnya. Bahkan jika Lu Si Hua sebanding dengan ahli yang maha tinggi, itu tidak ada gunanya di hadapan guru ilahi. Pukulan itu menimpa sayap emas. Itu diam dalam ruang hampa. Namun, saat tinju dan sayap bertabrakan, riak besar muncul di langit berbintang yang gelap dan menyebar. Sayap raksasa yang membungkus Lu Si Hua berubah menjadi titik cahaya keemasan di bawah kekuatan pukulan ini. Mereka perlahan menghilang di langit berbintang. Tubuh Lu Si Hua terlempar dan menabrak Saturnus yang besar. Retakan yang panjangnya ribuan kilometer menyebar seperti jaring laba-laba dengan sosok Lu Si Hua yang menyedihkan sebagai pusatnya. Bahkan seluruh Saturnus melenceng dari orbit aslinya. Jika dilihat lebih dekat, seluruh inti Saturnus telah mengalami visi. Jika seseorang mengerahkan kekuatan lebih besar, naga itu mungkin akan meledak. Menghancurkan planet dengan satu pukulan. Feng Hao mencabut kekuatannya dan melihat kawah besar di Saturnus. Mulut Lu Si Hua terbuka lebar dan wajahnya tidak bernyawa dan pucat. Baju besi emas di tubuhnya sudah retak dan menghilang. Pada saat yang sama, di stasiun luar angkasa internasional, para astronot mengirimkan pemandangan ini kembali ke bumi. Para pejabat tinggi dunia terdiam. Di antara sembilan planet besar di tata surya, Saturnus berada di urutan kedua setelah Jupiter. Volumenya 745 kali volume bumi, dan masanya lebih dari 95 kali masa bumi. Namun, pukulan Feng Hao hampir menembus Saturnus. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Jika hal ini terjadi di bumi, dampaknya tidak terbayangkan. Feng Hao bukan manusia. Saya khawatir Bapak Surgawi yang Anda percayai juga berada pada level ini. Negara kecil kita tidak akan berpartisipasi melawan dewa seperti itu. Kalian bersenang-senanglah. Kami juga akan mundur dan menarik garis yang jelas di masa depan. Jika Anda menemukan masalah dengan kami, kami akan pergi dan mencari perlindungan dengan Feng Hao. Berbunyi. Untuk sesaat, video konferensi berbagai negara yang semula tengah ramai dibicarakan, diputus secara sepihak dan paksa karena video tersebut dikirimkan kembali dari stasiun luar angkasa. Mereka ingin menarik garis yang jelas dengan Merica. Babi-babi ini, sial. Para pejabat tinggi Merica sangat marah, terutama lelaki tua gemuk di gedung keluarga tunggal berkulit putih. Dia sangat marah bahkan sampai membalikkan meja. Dia berbaring tak berdaya di kursi dengan ekspresi kosong di wajahnya. Melihat Huaxia memiliki raksasa seperti Feng Hao, yang akan menggantikan Merica sebagai negara adidaya dunia, rasa cemas yang mendalam pun muncul di wajah lelaki tua itu. Pada saat yang sama, di Saturnus di Tata Surya, Feng Hao turun seperti dewa dan melayang di atas lubang dalam berukuran 4 hingga 500 lapangan sepak bola. Di dasar lubang ada Lusi Hua, yang wajahnya tampak kusam. Sampai saat ini, dia belum sadar kembali. Dia hanya mengeluarkan darah emas dari waktu ke waktu. Sayap di belakangnya tidak memiliki bulu dan hangus seluruhnya. Saat ini, mereka tampak seperti 12 sayap ayam di tempat barbecue. Namun, sayap ayamnya bergetar. Benar-benar tidak menggugah selera. Feng Hao menatap Lusi Hua dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang kamu mengerti mengapa aku membawamu ke langit berbintang ini. Aku punya perasaan terhadap bumi dan tidak ingin menghancurkannya. Kamu bisa saja tidak bermoral untuk membunuhku, tapi aku tidak bisa melakukannya. Aku hanya bisa mengambil nyawamu di alam semesta ini, sama seperti bagaimana aku membunuh Raja Saya Perak. Lusi Hua tersenyum sedih dan berkata, saya belum mati. Bahkan jika Anda membunuh saya, Bapak Surgawi akan membangkitkan saya. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak peduli apa yang dia lakukan, tapi sekarang alam Surgawi Barat adalah musuh saya. Saya akan membunuh siapapun yang turun. Beraninya kamu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Bapak Surgawi tidak akan turun ke dunia fana? Mata Lusi Hua membelalak. Dia merasa Feng Hao terlalu sombong. Dia sebenarnya mengumumkan bahwa dia adalah musuh alam Surgawi Barat. Bahkan dunia kultifasi pengadilan Surgawi Timur tidak berani mengatakan hal seperti itu secara terbuka. Biarkan dia turun dan mencoba. Mata Feng Hao menyipit. Tiba-tiba, Lusi Hua berhenti bicara. Kekuatan Feng Hao sudah membuktikan bahwa dia memang mumpuni. Namun, jika bukan karena turun dari alam Surgawi sangatlah merepotkan, Bapak Surgawi pasti sudah turun ke dunia fana untuk menekan orang ini. Ini karena setiap kali dia turun ke dunia fana, dia perlu mengonsumsi kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan keyakinan ini sangat sulit didapat. Setiap penipisan membutuhkan akumulasi ribuan tahun. Terakhir kali dia turun ke dunia fana, itu hanyalah tiruan. Untung saja kekuatan iman yang didapat dari keturunan itu sangat baik, langsung melampaui kekuatan iman yang didapat dari planet lain di masa lalu. Baiklah, aku sudah memberimu cukup waktu. Temui Bapak Surgawimu. Feng Hao tidak ingin membuang waktu lagi pada manusia burung ini dan langsung mengakhiri hidup Lusihua. Namun, saat Lusihua meninggal, kehendak ilahi Feng Hao tiba-tiba bergerak. Dia mengulurkan tangan dan langsung meraih kekosongan itu. Tiba-tiba, dia merasakan tangan kanannya menangkap benda transparan. Apalagi benda transparan itu masih bermasalah. Mendesah. Samar-samar, Feng Hao mendengar desahan, dan kemudian benda transparan di tangannya langsung menghilang antara langit dan bumi. Pada saat yang sama, keinginan kengganan juga menyebar, dan Feng Hao merasakannya. Bapak Surgawi telah menyerah padamu. Itu tidak berarti bahwa dia sangat baik. 3188. Langit berbintang ini, sangat indah. Feng Hao kembali menatap langit berbintang. Melihat langit berbintang yang luas dan gelap, dia melamun sejenak. Di dunia vakum di mana dia bisa melayang tanpa menggunakan kekuatan suci apapun, segalanya tampak begitu sunyi. Meteorit di alam semesta melewatinya. Feng Hao tidak melakukan apa-apa, jadi dia menginjak meteorit seperti tirai dan berlari di langit berbintang. Dia melihat ke stasiun luar angkasa internasional, yang tampak seperti semut, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Sosoknya melompat dan melesat ke arah bumi. Kecepatannya menembus kecepatan cahaya, dan dalam waktu kurang dari beberapa saat, dia mendekati atmosfer. Kemudian tubuhnya terjatuh, terbungkus dalam soferain power, seperti meteor yang melesat melintasi langit. Suhu yang terik tidak mempengaruhi Feng Hao sama sekali. Setelah melewati atmosfer, gaya gravitasi milik bumi langsung beraksi. Dalam sekejap, Feng Hao terjun bebas, dan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Pada akhirnya, Feng Hao memilih kawasan pegunungan tak berpenghuni di negara air. Ia mendarat, lalu terbang di ketinggian rendah, dan langsung menuju kota DJ. Saat ini, seluruh kota negara air berada di bawah darurat militer, dan banyak tempat tidak boleh dilewati. Alasan utamanya adalah apa yang terjadi dalam dua hari terakhir ini di luar pemahaman banyak orang. Banyak mayat tak dikenal yang diungkap oleh stasiun TV, dan masalah ini melibatkan dua organisasi misterius, Onmyoji dan Ninjas. Di bawah darurat militer, Xia Silan dan wanita lainnya tidak dapat meninggalkan hotel, dan hanya dapat terus tinggal di hotel. Banyak warga Tiongkok yang datang berwisata melakukan protes. Namun pada akhirnya, mereka semua ditindas. Warga Tiongkok sangat enggan, lebih dari sepuluh orang, termasuk Xia Silan, Liu Xiaofi, dan lainnya, bergabung dan langsung menghubungi penanggung jawab kedutaan di negara air, Tuan Zhang Dongkin. Tuan Zhang, kami adalah warga negara Tiongkok. Sekarang pemerintah negara air telah mengunci seluruh kota tanpa alasan, kami terjebak di hotel, dan kami ingin meminta bantuan. Konsul Zhang, ibu saya sakit kritis, dan dia menunggu saya kembali. Tolong, temukan cara agar kami dapat kembali. Untuk beberapa waktu, warga Tiongkok terus berdatangan menghubungi nomor konsulat, meminta bantuan kedutaan agar bisa kembali dengan lancar. Sekarang negara air telah dikunci, tidak ada penerbangan untuk kembali. Kami juga menunggu berita dan pemberitahuan spesifiknya, harap sabar menunggu. Jangan khawatir, Anda semua adalah warga negara Tiongkok. Kami akan memastikan keselamatan Anda dan memastikan Anda dapat pulang ke rumah dengan lancar. Di ujung lain telepon, itu adalah suara penanggung jawab konsulat. Nada suaranya juga cukup berat. Air Nation tiba-tiba mengunci seluruh kota, dan bahkan bandara pun ditutup. Pesawat yang semula tiba di negara air pun terpaksa kembali. Sekarang, negara air seperti pulau terpencil, dan bahkan telepon tidak dapat dihubungi kembali. Panggilan hanya dapat dilakukan di dalam negeri. Pada saat yang sama, penanggung jawab konsulat memanggil kabinet di Jepang. Jin Sanjun, aku ingin bertanya, apa maksudnya ini? Zhang Dongkin bertanya dengan suara yang dalam. Orang di ujung telepon terdiam pada awalnya, lalu dia berkata, saya bukan Perdana Menteri. Saya asistennya. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa kami telah menerima kabar bahwa wanita Feng Hao berada di negara air. Anda harus tahu alasan mengapa kami melakukan ini. Masih ada puluhan ribu orang Tiongkok yang tinggal di sini. Feng Hao tidak akan bertindak sembarangan kecuali dia meninggalkan negara air dan tidak pernah menginjakan kaki di tanah ini lagi. Kemudian, Perdana Menteri akan mencabut larangan tersebut. Zhang Dongkin mengerutkan kening dan berkata, apa yang kamu lakukan itu bodoh. Pengasingan, pada saat terjadi masalah internal dan eksternal, Anda menggali kuburan Anda sendiri dengan melakukan ini. Apakah maksudmu negara air bersedia melakukan ini? Biarkan Feng Hao meninggalkan negara air dan semuanya akan terselesaikan. Bip, bip, bip. Panggilan ditutup, jadi konsul Zhang meletakkan teleponnya. Pada saat ini, matanya menjadi sangat suram. Ledakan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan membantingnya ke meja. Orang Jepang bodoh. Seseorang. Zhang Dongkin menoleh dan berteriak. Konsul Zhang, apa pesanan Anda? Seorang wanita berpakaian bisnis membuka pintu dan masuk. Apakah Anda sudah menghubungi kementerian luar negeri? Zhang Dongkin bertanya. Jalur khusus sedang diperbaiki dan ada insinyur yang mencoba melewati kendali satelit negara air untuk terhubung langsung ke satelit Tiongkok. Wanita itu melaporkan. Suaranya sangat enak didengar. Tiba-tiba ponsel wanita itu bergetar. Dia mengeluarkannya dan melihatnya dengan gembira di wajahnya. Konsul Zhang, kami telah berhasil menghubungi kementerian luar negeri. Menteri Wang meminta untuk ditelepon. Mendengar itu, semangat Zhang Dongkin tersentak. Dia berjalan ke meja dan mengangkat telepon. Menteri Wang, ini Zhang Dongkin. Saya melaporkan situasi saat ini kepada Anda dari konsulat negara air. Kabinet negara air ingin Feng Hao meninggalkan negara air sebelum mencabut larangan tersebut. Mereka khawatir Feng Hao akan meruntuhkan negara air karena marah, jadi mereka menyandera wanita di sekitar Feng Hao, menuntut agar Tuan. Feng Hao tidak pernah melangkah ke negara air. Baru saja, konsulat menerima banyak telepon dari warga Huaxia yang meminta untuk kembali ke negara mereka. Zhang Dongkin melaporkan satu persatu, matanya sedikit merah. Berada di negara yang jauh, ia pun ingin sekali kembali ke negaranya secepatnya. Tapi dengan misi negaranya, dia hanya bisa menjalani kehidupan seperti ini jauh dari rumah di negara asing ini dan menyelesaikan masalah rekan senegaranya. Ujung telepon yang lain terdiam lama, lalu terdengar suara. Mendengar suara familiar namun asing itu, tubuh Zhang Dongkin bergetar hebat. Seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Itu sebenarnya. Kamerat Zhang, ini berat bagimu. Mulai sekarang, kamu harus memastikan keselamatan warga Huaxia kita. Negara ini tidak pernah meninggalkan mereka. Sekarang, negara telah mengirim tim penyelamat dan berbagai dukungan militer. Aku akan menunggumu kembali ke negaraku. Iya. Mata Zhang Dongkin berkaca-kaca, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Cepat, cepat, segera gerakkan seluruh personel untuk pergi ke hotel untuk menjemput mereka. Selama mereka warga negara Huaxia, bawa semuanya kembali ke konsulat, lalu naik taksi ke pelabuhan terdekat, negara sudah datang untuk menjemput. Kita bangun. Suara Zhang Dongkin serak. Saat ini, semua personel bersorak, tubuh mereka dikelilingi oleh gelombang kehangatan yang sangat besar. Itu adalah negara mereka, rumah mereka, dan sekarang negara telah datang menjemput mereka. Pada saat yang sama, pada saat ini, KJRI mengerahkan seluruh tenaganya untuk pergi ke berbagai tempat untuk menjemput masyarakat. Di bawah sikap pantang menyerah mereka, polisi metropolitan yang telah menutup seluruh kota tidak berani mengambil tindakan terhadap personel konsuler Huaxia. Jika tidak maka akan menimbulkan perang antara kedua negara. Namun, ketika Zhang Dongkin menyelidiki informasi wanita terkait Feng Hao dan pergi ke hotel untuk menjemput mereka, dia diberitahu bahwa mereka telah dibawa pergi oleh polisi metropolitan. Mereka tidak mungkin pergi jauh, bagaimanapun caranya, membawa mereka kembali dengan selamat. Zhang Dongkin menginstruksikan melalui telepon. Pada saat yang sama, petugas konsuler yang bertugas menjemput Xia Silan dan wanita lainnya mengejar bas polisi metropolitan. Bang-bang. Tiga atau empat mobil polisi langsung keluar dari kedua sisi jalan dan langsung melepaskan tembakan. Sialan, orang Jepang kecil ini. Untungnya, personel konsuler yang mengemudikan kendaraan niaga tersebut memiliki keterampilan yang baik dan dapat menghindari tembakan. Pada saat yang sama, personel yang berada di dalam kendaraan juga mengeluarkan senjatanya yang hampir berkarat dan menembak dengan tegas. 3.189 Tiga semut yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Pria parubaya itu membuka pintu bas dan melompat keluar. Sambil berguling, dia berdiri. Secara kebetulan, mobil polisi yang dikendarai ketiga prajurit S tersebut kebetulan menabraknya. Xiao Jun, pukul dia. Pria di kursi penumpang berkata dengan dingin. Namun, begitu dia selesai berbicara, pria parubaya itu mengerutkan bibirnya dan mengepalkan tinjunya ke depan mobil mereka. Bang. Suara keras tiba-tiba terdengar. Kap mobilnya dihancurkan oleh pria tersebut dan bagian depan mobilnya terhempas ke tanah. Murid dari tiga prajurit S di dalam mobil langsung menyusut. Kelambanan yang kuat menyebabkan mereka bertiga dan mobilnya terbalik. Retakan. Mobil itu menjadi besi tua. Ketiga prajurit S itu terjebak di dalam mobil. Tangki bahan bakar pecah dan mulai mengeluarkan bensin. Baterai di kap mesin mengeluarkan percikan api seolah-olah bisa meledak kapan saja. Sialan. Orang ini bukan manusia. Dia seharusnya menjadi salah satu anggota inti keluarga itu. So, mobilnya telah berubah bentuk. Kita tidak bisa keluar. Para prajurit S yang tubuhnya terpelintir berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari mobil. Mereka tahu betul bahwa ini adalah saat yang paling mungkin terjadi ledakan besar. Namun, mobil itu berubah bentuk karena pukulan pria tersebut. Pintu dan jendela semuanya terjepit. Tidak ada cara untuk keluar. Apa yang harus kita lakukan? Si Ao Jun yang kemudinya menempel di perutnya merasa paling tidak nyaman. Bahkan sangat sulit baginya untuk bernapas apalagi meronta. Apakah mereka akan menunggu kematian? Mereka bertiga saling memandang. Tidak ada rasa takut di mata mereka. Hanya penyesalan yang mendalam. Mereka tidak menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pemimpinnya. Mereka merasa telah mengecewakan tanah airnya dan tidak layak menyandang gelar prajurit andalan. Rasakan baik-baik apa itu keputus asaan. Pria parubaya itu berkata dengan acuh tak acuh. Dia menyalakan sebatang rokok, menghisapnya beberapa kali, berbalik, dan melemparkan puntung rokok ke belakangnya. Tiga, dua, satu, bang. Haha. Pria parubaya itu menghitung dalam hatinya. Ketika dia sedang menunggu mobilnya meledak, dia tiba-tiba menyadari bahwa ledakan yang diharapkan tidak terjadi. Hem. Pria parubaya itu sedikit mengernyit. Lalu, dia menoleh dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia melihat seorang pemuda berdiri di depan mobil polisi yang rusak. Rokok yang dilemparnya membeku di udara. Feng. Feng hao. Suara pria parubaya itu bergetar. Kelopak matanya bergerak-gerak. Dia berkata, apakah kamu tidak berada di luar angkasa? Kapan kamu turun? Kamu tahu ini aku. Feng hao berkata dengan dingin, karena kamu tahu kenapa kamu tidak tersesat dan membiarkan mereka keluar. Atau haruskah saya melakukannya sendiri dan menenggelamkan Jepang? Berdengung. Mendengar kata-kata Feng hao yang sombong, pria parubaya itu hanya merasakan suara mendengung di kepalanya, seolah dunia berputar. Wanita-wanitamu ada di tangan kami. Apakah kamu tega melihat mereka mati? Teruskan, jika negara kita tenggelam, seluruh bumi akan musnah, dan ini akan berdampak pada segalanya. Pria parubaya itu sepertinya memikirkan sesuatu dan perlahan-lahan menjadi tenang. Dia harus mengakui bahwa dia benar-benar ketakutan sekarang. Bagaimanapun, nama Feng hao adalah eksistensi yang menantang surga bagi orang-orang seperti mereka. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah dewa. Bang. Namun, Feng hao sama sekali tidak menaruh perhatian pada kata-katanya. Dia maju selangkah, meraih leher pria parubaya itu, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dia menabrak langsung ke blok beton jembatan. Kekuatan dahsyat tersebut menyebabkan balok semen meledak dan pecah, dan tubuh pria parubaya itu tertanam di dalamnya. Engah. Pria parubaya itu memuntahkan setegup darah. Gerakan Feng hao terlalu cepat, dan dia menyerang tanpa peringatan apapun. Pria parubaya itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan tertegun. Kenapa aku membutuhkanmu untuk melepaskan orang-orang yang ingin aku selamatkan? Aku tidak ingin membunuh, tapi kamu memintanya, jadi jangan salahkan aku. Feng hao mengerahkan kekuatan di telapak tangannya, dan leher pria parubaya itu patah. Dia tampak tidak percaya pada wajahnya. Pria parubaya itu tidak bereaksi sampai dia meninggal. Mengapa Feng hao tidak bermain sesuai aturan? Bukankah seharusnya dia menerima kompromi dan pergi bersama para wanita, bersumpah tidak akan pernah menginjakan kaki di Jepang. Tapi dia melakukan yang sebaliknya dan membunuhnya lebih dulu. Jelas sekali, pria parubaya itu salah sejak awal. Feng hao bukan penduduk bumi. Perasaannya terhadap bumi terbatas pada segala hal di Huaxia. Termasuk para wanita yang mirip istrinya. Dia tidak peduli tentang hal lain. Sekalipun dia bermusuhan dengan semua negara di dunia, apa yang bisa dia lakukan? Setelah membunuh pria parubaya itu, Feng hao berjalan ke mobil yang rusak dan menyelamatkan ketiga tentara Huaxia. Ketiga tentara Huaxia memandang Feng hao dengan penuh semangat dan memberi hormat padanya. Terima kasih. Serahkan sisanya padaku. Ketika Feng hao melihat mereka bertiga, dia tahu bahwa mereka berasal dari militer Huaxia, tetapi dia tidak tinggal lama. Setelah mengatakan itu, dia menyusul bas tersebut. Cepat dan hubungi pemimpinnya, katakan padanya bahwa Feng hao telah kembali dan akan menyelamatkan wanitanya. Prajurit bernama Xiao berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, pemuda bernama Huzi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Zhang Dongkin yang memimpin evakuasi orang-orang Huaxia. Bos, Feng hao sudah kembali. Salah satu legenda keluarga itu sudah mati. Huzi berkata dengan tenang. Tak jauh dari situ, kepala ahli asal Jepang itu diolah menjadi pasta daging. Mayat itu sangat menarik perhatian. Lalu bagaimana jika kekuatannya sebanding dengan peringkat SSS di bumi? Di depan Feng hao, itu hanya masalah pemikiran. Saya mengerti. Kalian boleh pergi. Ya. Saat ini, di dalam bas, teknisi itu menatap dingin ke arah Xiao Lei dan berkata, mari kita lihat apa lagi yang ingin kamu katakan nanti. Kamu baru saja mendengar suaranya. Beberapa tentara yang menyelamatkanmu sudah meledak. Haha. Xiao Lei, Xia Silan, Liu Xiaofi, dan yang lainnya mengatupkan gigi mereka erat-erat. Kebencian mereka terhadap orang di depan mereka telah mencapai puncaknya. Jika bukan karena beberapa orang di kursi belakang yang menodongkan senjata ke arah mereka, mereka pasti sudah memukuli teknisi tersebut. Apa? Anda ingin memukul saya? Datang-datang. Teknisi itu tertawa liar. Dia awalnya ingin terus memprovokasi mereka, tapi tiba-tiba dia merasakan pandangannya kabur. Mengapa ada pria lain di dalam bas? Pada saat yang sama, mata indah Xia Silan dan yang lainnya berbinar, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan muncul di wajah mereka. Siapa ini? Adapun beberapa pria berpakaian hitam di kursi belakang, mereka semua mengarahkan senjatanya ke Feng Hao. Mereka juga sangat terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Feng Hao naik bas. Pintunya sepertinya tidak terbuka sama sekali, seperti hantu. Sepertinya aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Teknisi itu mengerutkan kening. Dia sangat akrab dengan penampilan Feng Hao, tetapi dia tidak dapat mengingat secara spesifik. Dia adalah bayangan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin menghukumnya? Saat ini, Xiao Lei, yang berada di samping, berbicara lebih dulu. Senyuman dingin muncul di wajah cantiknya. Hem, bayangan, kamu adalah bayangannya, peretas top di dunia itu. Anda dari Tiongkok, tubuh teknisi itu gemetar saat dia menatap Feng Hao. Dia awalnya mengira bayangan itu adalah seorang jenius komputer dari negara M, tapi dia tidak menyangka bayangan itu berasal dari Tiongkok. Sudah berapa tahun sejak komputer dipopulerkan di Tiongkok. 3190 Memekik Suara rem yang memekakan telinga terdengar di jalan sempit. Beberapa mobil polisi diparkir di depan mobil konsulat. Orang-orang ini benar-benar kejam. Mereka benar-benar menodongkan senjata ke arah kita. Untungnya, pemimpinnya memiliki pandangan ke depan yang baik. Dia tahu bahwa orang-orang ini akan mengambil tindakan khusus. Seorang pria muda di dalam mobil mencibir. Matanya seperti obor saat dia mengemudikan mobil ke depan. Babak Ketika polisi metropolitan melihat mobil kecil yang mengikuti mereka benar-benar melaju ke arah mereka, mereka terkejut dan mengumpat dengan keras. Bang! Mobil kecil itu seperti harimau ganas yang dilepaskan dari kandangnya. Ia langsung menyerbu ke arah mobil polisi yang diparkir di depan mereka. Setelah terdengar suara keras, ketiga pemuda berjas itu pun turun dari mobil. Tidak ada luka di tubuh mereka. Masing-masing dari mereka memegang pistol di tangan mereka. Mereka berjongkok dan menemukan tempat untuk bersembunyi. Dong! Dong! Peluru berterbangan dan semuanya menghantam balok semen di belakang ketiga pemuda itu. Ketiganya memasang ekspresi tenang di wajah mereka. Namun, ada jejak niat membunuh yang kuat di mata mereka. Apa? Membunuh? Mereka bertiga saling memandang. Saat itu juga, mereka langsung diluncurkan. Pada saat yang sama, senjata di tangan mereka diarahkan langsung ke beberapa petugas polisi metropolitan. Bang! Bang! Setelah tiga kali tembakan, tiga anggota Departemen Kepolisian Metropolitan terjatuh. Namun ekspresi pemuda itu tetap tenang, seolah baru saja membunuh seekor ayam. Satu. Saya juga. Astaga! Begitu dia mengatakan itu, salah satu pemuda langsung berdiri. Ia bahkan tidak mengarahkan senjatanya dan langsung menarik pelatuknya. Ah! Seseorang menjerit dan langsung terjatuh dari atap sebuah rumah. Kepalanya hancur berkeping-keping. Huzi, luar biasa! Seperti yang diharapkan dari prajurit raja. Dua pemuda lainnya melihat ini dan mengacungkan jempol. Lalu, mereka bertiga menyerang lagi. Koordinasi mereka sempurna. Keterampilan menembak mereka seperti dewa. Dalam waktu singkat, tempat itu menjadi sunyi-senyap. Ayo pergi! Pemimpin memerintahkan kita untuk membawa kembali wanita Feng Hao dengan selamat apapun yang terjadi. Jangan biarkan pemimpin meremehkan kita. N. Ketiga pemuda itu menepuk-nepuk debu di tubuh mereka dan langsung mengendarai mobil polisi yang rusak ringan untuk mengejar mereka. Pada saat yang sama, di dalam bas polisi, Xia Silan, Liu Xiaofei, Zhang Yi, Xiaolei, dan Jin Xin duduk dengan tenang. Di depan mereka adalah seorang pria parubaya dengan wajah persegi, yang saat ini sedang menatap Xia Silan dan yang lainnya dengan ekspresi penuh nafsu. Dia bisa menjadi pengantin setiap malam, pria parubaya itu berkata dalam bahasa Jepang, matanya bersinar dengan cahaya hijau. Penampilan Xia Silan dan yang lainnya jelas merupakan salah satu yang terbaik. Bahkan banyak bintang wanita yang terkenal dengan penampilannya tidak bisa menandingi mereka. Apalagi Liu Xiaofei sudah menjadi superstar internasional. Dia bahkan pernah memenangkan penghargaan aktor terbaik dan aktris terbaik bersama Feng Hao untuk Battle of the Ancient Gods. Pria parubaya ini hanyalah manusia biasa, jadi tidak mungkin dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kemana kamu akan membawa kami? Kami adalah warga negara Tiongkok. Apakah Anda tidak takut menyinggung kedua negara dengan melakukan ini? Xiaolei menatap pria parubaya itu, wajahnya yang cantik tertutup lapisan es. Menjadi musuh. Mungkinkah kalian orang Huaxia telah melupakan apa yang dilakukan kerajaan saya saat itu? Bukankah hubungan kita selalu buruk? Pria parubaya itu mencibir. Tentu saja, banyak dari Anda orang Huaxia yang telah melupakan bagian sejarah ini. Jangan salahkan mereka. Jika Anda ingin menyalahkan seseorang, salahkan negara kami karena kebaikannya. Jika tidak, akan ada banyak turis Tiongkok yang datang ke negara kami setiap tahunnya. Dan mereka akan sangat bangga karenanya. Persetan denganmu. Xiaolei sangat marah. Dia berdiri dan menendang pria parubaya dengan sepatu hak tingginya. Pria parubaya itu sangat waspada. Senyuman menghina muncul di wajahnya, dan tubuhnya bergerak sedikit, menghindari tendangan dengan sempurna. Orang yang sangat kejam, kamu hampir menghancurkanku. Untungnya, aku bereaksi dengan cepat. Pria parubaya itu tertawa cabul. Apakah begitu? Namun, saat pria parubaya itu selesai berbicara, Jin Shin, yang jarang berbicara sejak datang ke negara R, tiba-tiba berbicara. Saat suaranya turun, semua orang merasakan pandangan mereka kabur, dan Jin Shin menghilang dari tempatnya berdiri. Saat berikutnya, seperti hantu, dia muncul di depan pria parubaya dan meninjunya. Bang! Suara tabrakan terdengar. Pria parubaya itu berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi dingin. Telapak tangannya mengepal. Dampak yang kuat menyebabkan seluruh gerbong bergoyang. Namun, pria parubaya itu bergeming. Anda! Alis indah Jin Shin segera berkerut, dan sedikit kejutan muncul di mata indahnya. Dia tahu betul kekuatannya sendiri. Orang harus tahu bahwa dia adalah seorang kultifator yang kuat dari klan budidaya kuno Tiongkok. Dia adalah seorang kultifator tahap bantalan inti tingkat SSS dari negara yang kalah. Namun, pria dari negara R di depannya ini mampu menahan serangannya, dan bahkan menghancurkan seluruh kekuatannya. Seberapa kuat dia? Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat di negara R? Terkejut, kan? Meski negara R tidak memiliki wilayah yang luas, kami berani menaklukkan seluruh dunia. Apa yang kami andalkan? Kami mengandalkan kekuatan dan kepercayaan diri kami sendiri. Kami adalah keturunan para dewa. Pria parubaya itu tersenyum dan melepaskan telapak tangannya. Jin Shin segera mundur dengan wajah penuh keterkejutan. Wanita lain juga kaget. Mereka hanya bisa tetap tenang karena Jin Shin ada di sana. Tetapi jika Jin Shin bukan lawan dari pria abnormal ini, bukankah mereka akan berada dalam bahaya? Bos, ada mobil polisi di belakang kita. Itu tentara elit dari negara R, kata pria yang duduk di kursi penumpang. Ada buku catatan militer di pangkuannya, dan ada banyak kode hijau yang menyala di atasnya. Kemudian, foto tiga pemuda berseragam militer muncul di layar buku catatan. Di layar, semua informasi dari ketiga prajurit itu terekam. Lumayan, nak, kamu bahkan berhasil mendapatkan informasi ini. Pria parubaya itu tersenyum. Sayangnya, dia sedikit lebih lemah dari bayangan hitam. Pria di kursi penumpang menggelengkan kepalanya. Dia tampak linglung, seolah sedang memikirkan tentang pertarungan tak kasat mata dengan peretas internasional, bayangan hitam. Saat kita mengetahui identitas bayangan hitam itu, aku akan membawanya kepadamu dan membiarkanmu menggertaknya. Pria parubaya itu tampak mengagumi pria yang duduk di kursi penumpang. Terima kasih, bos. Saya tidak bisa mengalahkannya di internet, tetapi kenyataannya, saya ingin dia memakan kotoran saya. Pria itu menyeringai. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin menginjak bayangan hitam. Konyol, hanya denganmu. Ketika Xiao Lei mendengar perkataan pria itu, dia mencibir dalam bahasa Jepang, kurasa kau lah yang akan memakannya. Setahuku, kalian orang negara air suka makan, kan? Anda bahkan menghususkan diri pada makanan mewah seperti itu. Wajah Xiao Lei sangat jelek. Jelas sekali dia merasa mual ketika memikirkan hal seperti itu. Kamu sedang mendekati kematian. Pria itu sangat marah. Sebuah vas berani mengejeknya. Ding. Namun, saat pria itu hendak bangun, sebuah peluru mengenai kaca spion di sampingnya. Dia langsung kaget. Ha.